Halo teman-teman pencinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai pada semi-final AMC Chessius Rapet yang berlangsung kemarin tanggal 3 September 2021. Antara pelah diselap Artemib melawan Ale Reza Piroza, yang dimulai dengan pion D4 dibalas kuda F6. Gajah G5, pembukaan Tromposki, D5, kuda D2, H6, ancam gajah, gajah H4, gajah F5, E3, E6, kuda G ke F3, gajah E7, C4, tantang pion, Rokade, Menteri B3, ancam pion B7, Kuda C6, yang jika disini menteri kali B7, maka kuda B4, bermaksud ke C2 untuk skak benteng. Dengan dukungan gajah D5, dan ini akan buruk bagi putih, karena akan membuat raja tidak bisa Rokade. Karena itu di posisi ini, pion gratis tidak diambil, dan memilih gajah E2. Kuda A5, ancam menteri dan pion, menteri A4, kuda kali C4, kuda makan, pion makan, menteri makan, kuda E4, membuka tatap muka gajah, gajah makan gajah. Menteri makan, Rokade, serima, tantang pion, benteng F ke D1, pion kali D4, kuda makan, gajah G6, benteng A ke C1, benteng F ke D8, F3, ancam kuda, kuda D6, ancam menteri, menteri B4. Menteri G5, F4, seter, menteri F6, kuda F3, kuda F5, raja F2, gajah H5, G3, E5, pion kali E5, ancam menteri, menteri pindah ke E6, G4, ancam kuda dan gajah. Gajah kali G4, menteri makan, benteng makan, benteng, gajah makan, artemib, unggul perwira, G6, gajah B3, ancam menteri, menteri B6, menteri E4, benteng D8, E6, tantang pion, raja F8, menteri E5. G5, kontrol diagonal ke B8, dan ancam skak menteri ke H8, A5, bermaksud nantinya menekan gajah di B3, namun artemib, benteng C7, yang nantinya diteruskan menteri ke H8, untuk skak mat. Sampai disini Alireza Firoza menyerah, karena ancaman ini hanya bisa diperlambat, dengan benteng D2, skak, kuda makan, menteri kali E3, skak, menteri makan, kuda makan. Lalu putih pion E7, skak, kalau raja ke E8, maka gajah A4, skak, pion menutup, gajah makan, skak mat. Atau disini, jika raja ke G7, maka pion E8, promosi menteri, ini juga akan berakhir tragis untuk hitam. Yap, dengan kemenangan ini, dan hasil sebelumnya, artemib berhasil melaju ke babak final, berhadapan dengan Magnus Carlsen, yang telah menumbangkan Lebon Aronian, yang mungkin nanti kita bahas partainya di video selanjutnya. Ya, sekian video dari saya, kalau teman-teman menyukai video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya, salam pecinta catur.